Saudara sejumlah warga menolak rencana regrouping SMP Negeri 17 Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya. Warga menilai kebijakan tersebut berpotensi, menambah anak-anak kembali tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, karena akses sekolah yang jauh dari domisili mereka. SMP Negeri 17 Satap Sungai Kupah di Jalan Primer Sungai Tekong, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubur Raya, dibangun dengan Dana Hibah Pemerintah Australia, Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia 2015. Kendati baru tujuh tahun perjalanan sekolah ini, Pemkap Kubur Raya akan meregrouping dengan SMP Negeri di desa jerujuh besar akibat minimnya jumlah murid. Sejumlah warga mengkhawatirkan, kebijakan itu berdampak menambah anak-anak putus sekolah ke jenjang menengah pertama karena ketiadaan bangunan sekolah. Padahal dibangunnya sekolah ini untuk memberikan akses layanan pendidikan di kampung nelayan, yang selama ini masih tertinggal. Karenanya wacana meregrouping warga memastikan jumlah anak putus sekolah makin bertambah. Saya pastikan kalau di ini regrouping, saya yakin anak-anak nelayan sini nggak sekolah. Pokoknya makin tertinggal lah untuk di sini, kampung nelayan ini, diara Sungai Tekong ini. Harapannya mohon pada pemerintah lah yang terkait lah masalah dinas pendidikan atau siapa, harapan kami ini tidak regrouping. Biarlah sekolah ini tetap di sini. Lagipun di Sungai Kupah ini, satu-satunya SMP Negeri, satu atap di sini. Kalau kita lihat yang lalu ada yang tiga, jadi harapan saya hanya, inti padanya harapan kami pokoknya jangan regrouping. Itulah harapan untuk Dusun Sejahtera. Ketua RT Dusun Sejahtera Desa Sungai Kupah ini menambahkan SMP Negeri 17 Satap Sungai Kupah adalah satu-satunya sekolah lanjutan pertama di Desa Sungai Kupah. Ini adalah harapan warga yang sudah lama mereka dambakan dalam memberikan hak anak-anak nelayan mengenjam pendidikan dengan mudah dijangkau. Dengan fasilitas serana dan praserana pembelajaran yang representatif. Rombon Teferi Kalbar melaporkan.